Sekiranya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera Untuk kita semuanya Shalom Yang terhormat Rekan-rekan Mereka sekalian Saya atas nama Pementerian Pertahanan Mengucapkan terima kasih atas Hadiran Saudara-saudara sekalian Di Secara hari-hari ini Dan saya terus terang Sangat berbahagia Dalam waktu singkat sudah terkumpul Cukup banyak wartawan yang Datang di Pementerian Pertahanan Saya langsung saja ke inti permasalahan Saya sampaikan bahwa Dalam hari-hari terakhir ini Muncul berbagai informasi yang menyesatkan Tentang tujuan Adanya praktek Korupsi Dalam proses pemilihan Miras Miras Strip 5 Dan juga Berbeda informasi Yang menuding PT TMI Yang berada di Balik Pengelian Alu Sistab Saya sampaikan Dan saya terdaskan Bahwa Informasi Informasi tersebut Adalah Sesat Fitnah Dan Hoks Jika ini Terus dikembangkan Maka Informasi Informasi Sesat ini Dapat Memperlemah Upaya Kementerian Pertahanan Dalam Merancang Sistem Kekuatan Pertahanan Indonesia Sering terjadi Informasi Informasi Sesat ini Dikembangkan Oleh pihak Pihak Tentu Dalam Proses Informasi Pengadaan Alu Sistab Kami Di Kementerian Pertahanan Menyayangkan Adanya Fitnah Dan Perlemahan Tersebut Kami Menghipo Kepada Semua Pihak Untuk Tidak Mengorbankan Kepentingan Nasional Hanya Demi Kepentingan Politik Sesat Stop Penyebaran Informasi Sesat Fitnah Dan Hoax Sel Faktua Perlu Kami Sampaikan Klarifikasi Sebagai Berikut Pertama Rencana Pemilihan Miras 2000 Strip 5 Belum Terjadi Karena Alasan Keterbatasan Ruang Fiskal Dan Kementerian Pertahanan Tetap Fokus Berusaha Untuk Mencari Pesawat Tempur Terbaik Untuk Menjaga Wilayah Udara Indonesia Salah Satunya Pemilihan Pesawat Tempur Rafale Dasop Dan Perancis Yang Akan Segera Hadir Secara Bertahap Di Indonesia Pesawat Tempur Ini Kami Yakin Dapat Memperkuat Sistem Pertahanan Udara Indonesia Kemudian Terkait Dengan PT TMI Yang Sekarang Ini Juga Banyak Berseeran Di Media Media Online Kami Sampaikan Sampai Detik Ini Tidak Ada Kontrak Pengadaan Autista Antara Kementerian Pertahanan Dengan PT TMI Menyakut Semua Informasi Hoax Dan Fitnah Dan Mendegerasi Upaya Penguatan Pertahanan Indonesia Serta Merubikan Kementerian Pertahanan Dan Telah Disebarkan Secara Masih Oleh Berbagai Pihak Baik Melalui Sosial Media Dan Situs Situs Online Dengan Berbagai Tuduhan Yang Tidak Berdasar Maka Kementerian Pertahanan Maka Kementerian Pertahanan Melakukan langkah hukum Terhadap Penyebaran Fitnah Dan Hoax Yang Menyangkut Kementerian Pertahanan Pementerian Pertahanan Di bawah Pimpinan Bapak Prabowo Subianto Akan Terus Dan Tetap Berkomitmen Untuk Memperkuat Pertahanan Indonesia Demi Melindungi Setelah Bangsa Dan seluruh Tumpah Darah Indonesia Saya Juga Atas Nama Pertahanan Mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Hakan Paris Kepaya 911 Atas Asistensi Hukumnya Dan Selanjutnya Rakan-rakan Media Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Menanyakan Langsung Kepada Bapak Paris Tentang Apa Langkah-langkah Hukum Yang Kami Kerjakan Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Lebih Kurangnya Kami Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rupa-rupa Saya Saya Muhammad Dendera Jabatan Sebagai Wakil Menteri Pertahanan Dan Di sebelah Kini saya Ada Seksien Kementerian Pertahanan Laksama Namanya Purnal Maaf Madia Purnal Wurawan Don Hermawan Dan Pak Saya Sudah Tidak Asin Lagi Pak Daniel Dan Ada Karuh Mas Yang Paling Top Paling Ganteng Silahkan Saya Pak Hotman Paris Silahkan Pak Terima Pak Terima kasih Oke Kami Lanjutkan Aturan Mainnya Adalah Dalam Korum Ini Kita Tidak Menyinggung Kaitan Dengan Politik Apapun Dan Tidak Menyibutkan Nama Orang Murni Hanya Substansi Dari Aspek Dugan Berita Kuaks Bukan Dugan Lagi Sebenarnya Kuaks Benar Ya Yang Pertama Adalah Yang Mungkin Mungkin Sudah Tahu Adalah Saya Bikir Saya Duk Ya Nanti Untuk Masalah Silahkan Tanya Dapada Pak Pembelian Ini Belum Ada Pembelian Tapi Pada Juni 2023 Pemhan Sempat Mengeluarkan Jumis Ada Kontrak Jual Beli Yang Sudah Ditekan Untuk Pembelian Nanti Kita Akan Jawab Sudah Ada Data Semua Kan Gak Percuma Si Wah Man Pagus Oke Yang Pertama Adalah Topiknya Anda Mungkin Sudah Lihat Ini Video Hah Gimana Sih Loh Ini Ada Video Begini Dimana Ditulis Disini Ada Disini Ada Ditulis Duga Skandal Suap Pesawat Mirage 2025 Yang Melibatkan Pejabat Kemahian Dan Eva Kairi Terserem Dugaan Skandal Suap Itu Judulnya Ini Video yang Beredar Oke Ini Kan Katanya Dugaan Skandal Suap Pembelian Pesawat Mirage Dari Kuatan Sekarang Kita Tanya Dulu Kalau Ada Jual Beli Mungkin Terjadi Suap Pertanyaan Kita Tanya Langsung Kepada Simba Junta Dari Simba Junta Jawa 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 Pertanya Pernah Gak Membeli Pesawat Mirage Ini Dari Katar Tadi Sebelum Sampaikan Oleh Pak Memen Tidak Ada Pembelian Tidak Ada Mirage 2D 5 Sudah Dibatalkan Dan Artinya Kontrak Kita Melanjutkan Pertanyaan Tadi Kontrak Tidak Efektif Karena Tidak 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 Dipenuhi Karena Keterbatasan Fiskal Tidak Punya Kemampuan Untuk Membayar Itu Akhirnya Kontrak Tidak Efektif Dan Syarat Dalam Kontrak Itu Tidak Bisa Dipenuhi Jadi Tidak Mungkin Ada Suap Karena Tidak Ada Transaksi Itu Ada Pertanyaan Soal Ini Paling Utamanya Kalau Kita Masih Waras Tidak Mungkin Ada Suap Kalau Tidak Ada Transaksi Ini Benar Benar Fitnah Ada Pertanyaan Soal Itu Atau Sudah Lulus Semua Untuk Memfitnah Mungkin Kita Akan Terus Saya Dibaskan Untuk Itu Nanti Tidak Yang Jelas Bahwa Judul Pembelian Pesawat Miras Sedangkan Itu Sudah Tidak Ada Jual Beli Berarti Kalau Tidak Ada Jual Beli Berarti Tidak Ada Suap Sudah Berarti Ini Pertanya Fitnah Jadi Tidak Ada Jual Beli Tidak Pernah Beli Yang Kedua Disini Disebutkan Bahwa Pejabat Kemenham Dalam Melangkah Melaksanakan Suap Itu Seolah Bekerjasama Dengan Eva Kayli Yang Adalah Dulunya Vice Presiden Dari Uni Emirat Arab Apa Apa Uni 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 Europa Dia Adalah Parlement Uni Europa Ya Ingat Kita Kita Dikaitkan 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 Dengan Cewek Itu Kontrak Miras Kini Ditandatangani Kapan Kontrak Miras Kini Ditandatangani Di 31 Januari 2023 Sedangkan Eva Kailani Terlibat Skandal Di Uni Europa Kemudian Dipenjarakan Itu Tahun 2022 Pertengahan Jadi Bagaimana Mungkin Kemudian Ada Komunikasi Apalagi Ada Keterkaitan Jadi Ini Adalah Upaya Cocokologi Karena Ada Skandal Di sana Kemudian Dikaitkan Dengan Katar Kemudian Dikaitkan Lagi Dengan Jadi Ini Upaya Fitnah Dan Jadi Sekali Lagi Kontrak Dengan UPS Tersebut Dengan Katar Baru Tantatangani 31 Januari 2023 Tapi Kemudian Batar Di video Ini Disebutkan Itu Skandal Suap Melibatkan Si Eva Tadi Ternyata Dia Sudah Dipenjara Sejak Pertengahan 2022 Itu Fitnah Kedua Dan Di dalam Video Ini pun Tidak Ada Kata Kata Suap Dan Tidak Tahu Itu Suara Siapa Karena Suara Saya Pun Banyak Sekarang Dituduh Saya Punya Kasino Online Dipakai Intelijen Apa Artifis Artifis Ya Jadi Ini Benar-benar Berita bohong Semuanya Dan Anehnya Video ini Sangat efektif Berada Tiga hari ini Benar-benar Viral Di mana-mana Nanti Nanti Siapa Pelakunya Akan Kita Sikat Ini Minggu Tenang Soalnya Jadi Kita Nggak Bicara Dulu Siapa Pelakunya Nah Khusus Mengen Eva Ini Ada Pertanyaan Kita Pernah Punya Semacam Komunikasi Resmi Ataupun Tidak Resmi Enggak Apa Eva Itu Enggak Kenal Ya Orang Dari Penjara Kalau Eva Lain Aku Banyak Komunikasi Keputulan Cewek Itu Ada Skandal Di Uni Eropa Karena Dianggap Dia skandal Itulah Dibawa-bawa Biar Seolah-olah Ada Kaitan Jadi Memang Yang Bikin Ini Kayaknya Saya Tanda Hukum Yang Bikin Ini Jadi Ngerti Mengkait Kaitannya Orang Sudah Dipenjara Mada Mungkin Ada Kaitan Jauh-jauh Ke Indonesia Itu Yang Kedua Ada Perjalanan Soal Itu Berarti Semu Yakin Ini Oke Itu Sudah Dua Yang Ketiga 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 Menerima Uang Berapa Yang Tadi Dijelaskan Di Awal Tidak Ada Pembelian Kontrak Tidak Efektif Artinya Tidak Masuk Akal Kalau Kemudian Kenhan Atau Menhan Itu Dikaitkan Dengan Suwak Atau Menerima Suwak Apalagi Menerima Komitmen V Atau Apapun Namanya Sesu Sesuatu Sesuatu Yang Tidak Ada Kemudian Ini Yang Diterbarkan Seolah Ada Ya Tadi Yang Katanya Bawa Uang Pakai Misawa Cet Fitnah Tidak 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 Pernah Ada Kontrak Atau Membuat Kontrak Dengan Kementerian Pertahanan Jadi Tidak Ada Transaksi Tidak Ada Kontrak Apalagi Transaksi Dan Tidak Tidak Pernah Terlibat Jual Beli Atau Apapun Itu Dengan Kementerian Pertahanan Kalau Ada TMI TMI Itu Dia Terkait Kumpulan Para Ahli Yang Membantu Melakukan Pengawasan Terhadap Kualitas Alutsista Atau Barang Yang Dibeli Dan Diadakan Oleh Kementerian Pertahanan Demikian Jadi Tuduhan Bahwa PT TMI Dapat Komisi-komisi Dari pengadaan Pesawat Itu Bohong Yang keberapa Ketiga Udah keempat Tadi Pesawat Yang Nggak Jari Dibeli Dibilang Disuap Kedua Katanya Aksi EPA Yang sudah Lama Dipenjara Katanya Ikut Membantu Suap Tersebut Ketiga Pesawat Orang Ngejari Dibeli Bagaimana Bisa Ada P Keempat PT TMI Katanya Yang berperan Selama ini Untuk Pengadaan Pesawat Di Kemenang Ternyata Itu Satu kontra Tidak Berikut Ada Berita Bohong Apa lagi Mungkin Besok Kita Bikin Lagi Silahkan Mungkin Ada Pertanyaan Terima Tidak 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 Tandatangan Kontrak Tapi Jadi Putus Jadi Dibatalkan Dicancel Dibatalkan Dicancel Kontrak Tidak Pernah Efektif Akhirnya Berakhir Kontrak Tidak Pernah Efektif Karena Sarasaranya Tidak Dibendomi Antara Lain Kita Tidak Punya Dana Kita Tidak Punya Dana Jadi Kalau Dananya Tidak Turun Siapa Yang Mau Nelahin Uang Suap Ya Tidak Mungkin Nelahin Suap Sedangkan Dananya Dari Kas Negara Tidak Turun Dan Itu Kan Dan 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 Tidak 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 Sanggup Tidak Ada Dana Sehingga Kontrak Tidak Tidak Berakhir Tidak 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 Memenuhi Sarasar Demi Hukum Sudah Berakhir Jadi Karena Kontraknya Itu Kontrak Bersara Karena Saranya Tidak Dipenuhi Maka Kontrak Tidak Lanjut Tidak Efektif Karena Tidak Ada Uang Kalau Tidak Ada Uang Terus Siapa Yang Lagi Suap Dan Itu Suap Bukan Sejuda Dua Juta Lola Itu Yang Dari Situ Kelihatan Logikanya Memang Benar Benar Coax Murni Yang Seulah Sini Terus Kalau di kontrak Klausulnya Apakah ada Penati kalau memang ada pembatalan kontrak secara sepihak ya kontraknya tentu dengan pemerintah Qatar jadi kontrak Kemhan dalam hal ini mewakili pemerintah Indonesia dengan pihak Qatar pertanyaannya adalah pada saat pembuatan kontrak dengan pemerintah Qatar pernah gak ada uang keluar duit dari pihak Indonesia gak ada tidak ada salusen pun tidak ada salusen pun dari kas negara jadi mana mungkin pejabat KPNH menalangi uang suapnya jelas ya itu hitam putih tuh kalau memang dananya ada durut ya tanya aja ke DPU jadi gak mungkin ditalangi uang suapnya orang dananya salusen pun gak turut silahkan lagi izin bang ada beberapa yang pertama soal tadi terkait pengadaan menyambung yang tadi juga konsekuensi bang atas batalnya kontrak dengan Qatar ini apakah ada apa ya semacam gangguan dengan diplomasi antara Indonesia dengan Qatar kemudian yang kedua kan tadinya miraj ini diadakan untuk persiapan menyambut datangnya Rafale apakah batalnya kontrak miraj ini mencari alternatif lain untuk menyiapkan transisi pesawat tempur kita yang sempat disampaikan juga oleh Pak Menhan bahwa miraj ini didatangkan untuk menyambut kedatangan Rafale supaya pilot-pilot tempur kita ini terbiasa itu yang pertama yang kedua terkait dengan penyebaran kabar hoax ini kan bermula dari situs berbahasa asing apakah juga sudah diketahui sumber pertamanya kemudian kalau belum diketahui apakah akan dicari tahu bila memang bukan di Indonesia mungkin ada di luar negeri juga apakah akan dikejar yang ketiga soal langkah hukum banyak anak dua dulu ah nanti 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 gak ingat percayaan lu mending lu bayar gua soal situs berbahasa asing ya bukan berarti kara-kara berbahasa asing gak ada kaitan dengan orang Indonesia saya bisa hari ini bikin seratus situs segala macam bahasa ya itu aja justru itulah dari siti penyunturan kata-katanya itu semua gak benar kalau itu berbahasa asing dia orang asing itu pasti pakai logika dimana suapnya kalau gak ada jual beli jadi itu adalah situs pesanan dengan memakai akun aksi agar kelihatan benar kalau anda mau saya bikin situs lagi dalam bahasa Cina besok kita bikin asal ada ya itu jawabannya jadi jangan kaitan kalau asing itu bahwa itu benar yang lain jawab Pertama begini terkait dengan itu miris dan hubungan diplomatik dengan Qatar tidak ada masalah hubungan dengan Qatar karena kontrak tersebut apa namanya tidak ada syarat-syarat yang bisa merusak hubungan diplomatik apalagi Indonesia dan Qatar memiliki hubungan yang mutual understanding kemudian kedua terkait ini dengan misalnya dasol itu tidak ada masalah karena kan kita tidak berkontrak atau tidak terkait dengan miris 2000 5 ini dengan dengan dasol tapi dengan Qatar walaupun ini produksinya dasol jadi tidak ada masalah sama sekali terkait dengan itu jadi pihak Qatar pihak dasol semuanya paham kondisi kita kemudian kedua terkait dengan upaya kementerian pertahanan untuk terus mencari pesawat tempur yang terbaik itu terus dilakukan kalau kemudian karena ini juga terkait dengan kapasitas fiskal kita jadi sementara ini yang bisa dilakukan untuk menutup kekosongan di gantara kita selama menunggu rafal itu adalah tadi kita melakukan retrofit jadi beberapa pesawat lama kita kita lakukan retrofit untuk menjaga apa wilayah udara kita begitu satu lagi yang paling informasi yang sangat menyerangkan disini ini video tadi yang mengatakan bahwa ada sukukan untuk pesawat miris dan berlibatkan nama EPA coba lihat itu video itu benar-benar pakai logo apa DPP NCW ya ini dulu yang juga mempiralkan Raffi Ahmad pencucian uang dan di belakangnya nanti kejuannya yang bicara pakai kata penutup ya di belakangnya nanti kejuannya yang bicara yang berinisial hal tersebut dulu waktu Raffi Ahmad dengan wartawan segini banyak kita tantang kita berhari-hari kita datang dong datang dong gak berani datang hidungnya datang yang ada gosipan aja terus ya sekarang ada lagi nih pakai nama itu ini pakai ini DPP NCW di belakang nanti ada ada itu dia ada dia juga ngomong dengan kata penutup itu banyak baju putih lagi dia nanti nanti lagi ya lagi pula satu pun kata-kata yang dikutip ini gak ada kata sungguhkan tapi teks sungguhkan dalam pembelian pesawat mirat itu dia tuh ada apa orang yang bisa bahasa inggris saya ngerti orang Indonesia yang ngerangin coba jadi dia bikin penafirannya sendiri tapi bahasa inggrisnya tidak sesuai dengan apa yang diomong selanjutnya pada pembelian yang dilakukan oleh Kecu dan buah terhadap evang kawan-kawan yaudah dia sedih ada semua kalian lihat nanti di belakang penutup kata-katanya itu ketua NCW itu memberikan kata penutup bahkan logo dia di semuanya jadi ini adalah murni fitnah tunggu saya sudah selesai minggu kita akan ambil tindakan hukum itu tadi jawabannya atas pertanyaan itu sorry untuk tindakan hukum yang akan dilakukan apa pasal yang mungkin disangkakan itu kita akan pertimbangkan tapi yang jelaskan dua pasal yang ada lepas yaitu pasal 27 ayat 3 pencembaran nama baik dan juga pasal 28 menyebarkan berita bohong ancaman hukumnya 6 tahun 6 dan 4 tahun tapi itu nanti keputusannya saya belum dapat instruksi berarti minta bantuan tim cyber polri atau gimana bang minta bantuan tim cyber polri minta bantuan tim cyber polri atau gimana bang kalau menyebarkan berita bohong bisa bisa juga tapi nanti tergantung dari keputusan pimpinan kemenham belum bisa keputusan final sekarang tapi yang jelas bahwa video yang saya pamerkan barusan benar-benar hoax dan jelas-jelas di video itu ada tulisan DPP NCW di penutupnya pun ada kata-kata dia sehingga itu tidak jauh beda dengan tuduhan kepada Rafi Ahmad yang sampai hari ini satu pun nggak bisa dibuktikan tuduhannya cukup jelas belum ada keputusan dari klien tunggu ini minggu jangan dulu deh jangan kita nanti dianggap menggantung makanya kita nggak mau menyebutkan oknum siapa jangan dulu dari dan sudah dibatasi sudah dibatasi bahwa ini kita batasi dulu kepada substansi hukumnya yang jelas saya sudah bilang tadi dari cara menerjemahkannya kepada isi video kelihatan benar itu orang Indonesia karena videonya mengatakan ini menerjemahkannya cobok atau dia nanggerti masa Inggris yang kedua dalam isi itu tidak ada kata-kata pesawat miras dibeli tapi dalam teksnya pembelian sokok miras padahal pesawatnya itu nggak jadi dibeli jadi benar-benar bohong total semuanya tadi karena ada keterbatasan fiskal nggak punya duit nggak punya duit itu tadi seolah-olah kemudian dibatalkan jadi akhir akhir 2023 terakhir terakhir saya tunjukkan disini surat kuasa saya dari lembaga Kemen bukan dari oknum pribadi pejabat jadi saya tidak menggantung minggu tersebut saya tidak dapat kuasa dari oknum pribadi tapi dari dari langsung yang terdakangani Pak Sekjen atas nama Kementerian atas nama institusi bukan atas nama oknum pribadi atau pejabat dan kalau memang orang yang duduk tersebut berani tampil ya buktikan dong jangan jangan cuap-cuap tapi ngomong-bohong lulu di mesos janganlah hidup dengan dulu kebohongan dan fitnah masih ada sudah cukup tidak ada lagi dong stop ya berarti sudah ada ini Pak komunikasi nama pemerintah kata sudah sudah per Juni Juli jadi pembatalan itu sekitar Juni Juli artinya kontrak tidak efektif karena ada keterbatasan fiskal tadi artinya beberapa cara kita untuk mengefektifkan kontrak itu tidak terpenuhi salah satu ya misalnya DP dan sebagainya itu yang membuat kontrak tidak efektif jadi pertanyaan kuncinya ada jawaban kunci karena kita tidak jadi beli jadi tidak ada satu sen pun uang keluar dari kas negara satu sen pun uang karena tidak ada satu sen pun uang dari kas negara jadi yang bayar uang sogoknya siapa dong masa pejabat keluar puluhan juta dolar ini kan komisinya bukan satu miliar dua miliar rupiah dari situ aja sudah jelas bahwa itu itu kan berita bohong gitu kan mana mungkin Pak Daniel ini keluar yang 5 juta dolar atau 20 juta dolar mungkin kemampuan ya mending bayar ke gua itu aja sudah jelas makanya orang yang bikin orang yang bikin video ini benar-benar gak punya otak dan gak punya pengalaman sebagai ahli hukum karena redaksi sama teksnya berbeda teksnya teks apa ramek teksnya mengatakan pembelian pesawat diras dia tidak ngecek bahwa pesawat itu tidak jadi dibeli dia mengatakan ada sopuk tapi dalam redaksinya gak ada kata-kata sopuk dia mengatakan Eva padahal Eva sudah dipenjara pertengahan 2022 sedangkan kontrak ini 31 Januari 2023 jadi semua perentakan sudah cukup ya oke terima kasih terima kasih terima kasih perlu kawan juga ada yang berlaku terima kasih terima kasih terima kasih